Dalam dunia konservasi dan satwa liar, badak putih atau bahasa ilmiahnya Ceratodrium simum menonjol sebagai salah satu ikon savana Afrika yang paling mempesona. Sebagai spesies terbesar dari keluarga badak, mereka berperan penting dalam ekosistem mereka, tidak hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi juga sebagai agen ekologis yang memengaruhi struktur vegetasi savana. Habitat asli badak putih tersebar luas di Afrika Selatan dan Timur, di mana mereka berkeliaran di padang rumput luas dan semat belunggar mencari makanan dan air. Makanan badak putih yang utama terdiri dari rumput. Mereka adalah hewan pemakan rumput yang efisien, dengan mulut lebar yang dirancang untuk merumput, memungkinkan mereka untuk mengonsumsi jumlah rumput yang besar untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang substansial. Kegiatan makan ini tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemeliharaan dan pengelolaan habitat savana, seringkali membuat rumput tetap pendek dan mendorong pertumbuhan baru. Reproduksi badak putih adalah proses yang lambat dan hati-hati, dengan masa kehamilan yang berlangsung sekitar 16 bulan. Tempat berkembang biak mereka biasanya terletak di area yang tenang dan terlindung, jauh dari gangguan predator dan manusia. Ini memastikan keselamatan maksimal untuk ibu dan anaknya selama periode penting ini.